Tiga Bank Himbara ini akan melakukan pencairan uang PKH tahap 3 tahun 2023 untuk Termin 2 dan 3 Kira-kira tiga Bank Himbara apa saja yang akan melakukan pencairan ke rekening KKS para KPM PKH dan BPNT dalam beberapa hari ini Simak terus informasinya, jangan sampai Anda ketinggalan infonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan hari ini kita kembali akan menyimak ada informasi terbaru Bagi Anda KPM PKH dan BPNT pada bulan Juli di tahun 2023 ini Ada kabar terbaru terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT Untuk hari ini yang harus diketahui oleh semua KPM Hal ini terkait pencairan bantuan program keluarga harapan atau PKH tahap ketiga Yang mana telah dikeluarkan surat SP2D-nya dari pusat Perlu diketahui ya oleh semua KPM pihak Kemensos baru-baru ini Sudah menerbitkan surat perintah pencairan dana ataupun SP2D Untuk PKH tahap tiga, termin yang kedua, dan termin yang ketiga Bantuan PKH tahap ketiga ini ditujukan untuk lebih dari 200 ribu keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh daerah di Indonesia Nah rinciannya sebagai berikut ya Pencairan yang tertera dalam SP2D ini menunjukkan bahwa Bank BNI akan melaksanakan penyaluran dalam tiga gelombang Nah begitu pula dengan Bank BRI serta Bank Mandiri Ini akan segera mencairkan uang bantuan PKH tahap ketiganya Nah selanjutnya untuk PT POS Indonesia Ini akan menyalurkan bantuan PKH tahap tiga dalam gelombang tujuh, delapan, dan sembilan Namun perlu diketahui oleh semua KPM berdasarkan data dari Kemensos Pencairan bantuan baru dilakukan ini untuk wilayah Sumatera Selatan Nah menurut informasi yang ada, kabupaten ataupun kota di sekitar Palembang Ini akan menjadi daerah yang sudah menerima pencairan PKH tahap ketiga, termin yang kedua Nah dalam SP2D tersebut, ini masih didominasi untuk daerah-daerah Sumatera Selatan Nah kemudian pihak Kemensos ini juga meminta kesabaran kepada seluruh KPM ya Untuk menunggu pendistribusian bantuan PKH tahap ketiga ke daerah masing-masing Dan jika ada perkembangan terbaru, nanti akan segera disampaikan melalui saluran komunikasi resmi dari Kemensos Saya menghimbau bagi para KPM di daerah lain, ini tetap bersabar sambil menunggu pencairan bantuan PKH tahap ketiga Dan pihak Kemensos juga berjanji akan memberikan kabar terbaru segera setelah ada perkembangan penyaluran di wilayah ini Bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih